Terlihat Saras dan Bara tengah berdua Bara mencoba untuk membenarkan helmnya Saras Nah Ferdy yang melihat adegan tersebut sangat marah Ia menghampiri mereka dan memaksa Saras untuk ikut dengannya Buat Ferdy, kalau ia gak bisa mendapatkan Saras Itu artinya gak ada siapapun yang bisa mendapatkannya Bara pun sangat khawatir Ferdy akan nekat dan akhirnya mencelakai Saras Ia mencoba menahan mobil Ferdy Tapi Ferdy nekat melajukan mobilnya dengan kencang Padahal Bara masih dilayutan di mobil tersebut Waduh, akankah Bara berhasil untuk membawa Saras kembali dengan selamat dari tangan Ferdy Nah di sisi lain terlihat Nando bertemu dengan Azam ya Azam kesal, kenapa seolah-olah Nando tahu semua tentang Saleha Padahal yang dijodohkan sama Saleha itu dia Dan yang dari kecil sama Saleha itu juga dia Tapi Nando menjawabnya enteng bahwa selam ini yang ada di sisi Saleha itu kan dia Bukan Azam Azam pun yang kesal mendengar jawaban Nando mulai menjadi-jadi nih Saat melihat ibunya terus ikut campur soal Saleha dan juga dirinya Apalagi terus-terusan ibunya tuh terus berhubungan dengan Burianti Ini membuat Azam ini gak tenang dan gak nyaman Ia meminta ibunya untuk stop menggaguh Saleha Dita jadi kesal Penolakan Saleha terhadap pernikahnya dengan Azam membuatnya makin memuci Saleha Karena ia jadi gagal dong mendapatkan pundi-pundi cuan dari Rianti Ngomong-ngomong soal Rianti nih ya Rianti dan Siska makin getal mencari cara agar Saleha dan Nando tidak bisa bersama Dua-duanya merasa posisi mereka terancam apabila Nando bersatu bersama Saleha Karena mereka akan kehilangan apa yang sudah mereka bangun selama ini Apalagi waktu Siska mendengar kabar dari Rianti bahwa Darmawan sudah didesak terus sama Pak Rahmat Untuk menikahkan Nando dan Saleha Ia memutar otak dan teringat ada satu jalan yang mungkin akan berhasil Isabella Ya kita tahu ya kalau Isabella ini memiliki ketertarikan pribadi terhadap Nando Bahkan ia mencari cara dan mencari alasan bagaimana untuk bisa tetap dekat sama Nando Bilang sama Pak Rahmat kalau ia tuh sedang membuat isai untuk klien-klien yang sudah pernah ditangani Padahal itu mah cuma ulas-ulas aja agar ia bisa tetap dekat dengan Nando Ia pun datang ke kampusnya Nando sehingga membuat Kanto tuh kaget banget Apa yang membuat si Isabella ini menemuinya Ya PD katanya Isabella mungkin berhasil membuatnya lebih dekat mengenal Nando Tapi tidak sebaliknya Nando hanya menganggap Isabella itu sebagai teman saja Dan ia hanya akan membantu Isabella untuk mengerjakan semua isainya Tapi kedekatan mereka ini membuat si Saleha ini cemburu Walaupun gak secara terang-terangan ya Karena bagaimanapun si Saleha ini sudah merasakan ada benih-benih di dalam hatinya Wih, makin rame dong guys So, pantengin terus ya Karena kita bakal update lagi cerita-cerita seru lainnya dari episode-episode terbaru dari si Defon Saleha Mimin pamit dulu ya Sampai ketemu lagi di next video Bye Sampai ketemu lagi di next video